Aku bukan seorang jenius, tapi aku percaya pada kekuatan ambisi. Jika kamu menginginkannya, melangkahlah karena satu langkah itu akan membawamu berlari menuju apa yang kamu dambakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ibu Farah Channel. Kali ini saya mau sharing lagi kegiatan dan rutinitas saya sebagai ibu rumah tangga. Dimulai dengan mencuci piring ya. Ini cucian piring bekas sahur tadi pagi ya teman-teman. Saya tidak langsung cuci karena rasanya kurang enak badan. Jadi tidak langsung dicuci. Jadinya saya cucinya pagi ini ya teman-teman. Oh iya, saya musahat teman-teman dulu nih. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan semoga harapan dan cita-cita teman-teman bisa segera terwujud. Semoga yang berpuasa selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam berpuasa. Amin, amin, ya robbal alamin. Oh iya, teman-teman. Kegiatan pagi ini apa? Kegiatan pagi ini kalau saya mau nyuci-nyuci, mau beres-beres semua ya teman-teman. Walaupun berpuasa, kita harus tetap produktif ya. Jangan puasa menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan ya kan teman-teman semua. Ini lanjut saya lap-lap seperti biasa lap-lap kompor ya. Kompornya sebenarnya tetap sudah saya lap, cuma rasanya ada yang kurang kalau tidak lap kompor juga ya. Kalau sudah nyuci piring, entah kenapa saya juga heran teman-teman. Cuma memang kebiasaan ya, ngelap-ngelap itu setelah nyuci itu wajib ngelap-ngelap semua lagi. Padahal sudah dilap. Tapi ya, segitu saja ya supaya semut atau apa itu serangga tidak naik ya. Ini lanjut saya mau nyuci ya, nyuci pakaian. Tapi saya tinggal saja teman-teman, saya biarkan sambil nyuci pakaian. Saya mau beberes sempat tidur dulu. Ini saya mau ganti spray ya teman-teman. Karena sudah semingguan saya tidak ganti spray. Jadinya saya mau ganti sekarang. Supaya rasanya nyaman ya tidurnya. Maafkan teman-teman ya, pencahayaannya seperti ini. Karena memang seperti yang teman-teman tahu, situasi dan keadaan rumah saya memang menghadap. Ke arah timur. Jadi, setiap pancaran sinar matahari pagi itu langsung masuk ke rumah. Jadi, cahayanya seperti ini ya. Kayak bertabrakan teman-teman. Jadi, agak gelap. Harap dimaklumi saja. Ini saya pasang spray-nya. Seperti biasa, kalau pasang spray yang di sini agak susahan ya teman-teman. Karena saya memang harus naik seperti ini. Posisinya capek banget ya pokoknya. Kalau udah naik-naik kayak gini. Tapi, gak senang juga ya. Atau rasanya saya kurang serk ya. Kalau gak ganti spray. Karena saya sudah ngerasa udah semingguan. Ya, sudah kita ganti. Tapi, dengan penuh semangat ya. Walaupun berpuasa. Ini juga sudah saya ganti sarung bantal, guling dan bantalnya juga. Sudah selesai. Dan ini sudah rapi ya untuk kamarnya. Kemudian lanjut. Ini ke kamarnya satunya lagi. Ini berantakan sekali teman-teman. Maklum ya, anak saya itu. Yang namanya tempat tidur. Selalu diberantakin. Pokoknya yang hadap sana, hadap sini. Pokoknya gak ngerti. Jadinya, kalau sudah dia jalan sekolah. Ya, waktunya saya beraksi untuk beberes ya teman-teman. Makanya, ini dia udah jalan sekolah ya. Memang dia sekolah pas puasa ini. Masuknya jam 8 sekarang ya. Karena kepuasa. Dan Alhamdulillah, anak saya tetap lancar puasanya sampai maghrib ya. Saya bersyukur sekali ya. Dari semenjak umur 6 tahun, dia sudah puasa. Cuma pas puasa. Umur 6 tahun itu, puasanya setengah hari sampai zuhur. Sekarang sudah kelas 1 SD. Umurnya 7 tahun. Alhamdulillah, gak ada yang bolong teman-teman. Lancar aja semuanya. Dia bilang dia kuat. Ya, sudah. Saya kasih aja sekalian kan biar dia terbiasa. Semakin besar juga nantinya kan dia akan lebih terbiasa lagi. Walaupun kadang-kadang namanya anak kecil itu ada aja ya. Pokoknya ada aja dah. Setiap harinya itu yang buat dia mau nangis. Kadang-kadang saya juga bingung ya. Puasa kok nangis gitu. Ada aja. Entah temannya yang jahil di sekolah. Entah ada yang pokoknya ada aja. Namanya anak kecil itu. Saya juga bingung ya teman-teman. Tapi dia tetap menahan dirinya puasa ya. Saya gak pernah paksa. Tapi dia memang Alhamdulillah mau sendiri. Ini juga saya ganti spraynya ya teman-teman. Pakai yang putih aja polos. Seperti ini. Karena ini putih. Saya selalu menambahkan selimut di tengah ya teman-teman. Ini saya pakai selimut. Yang polos juga saya pasang di sini. Biar gak terlalu kotor ya. Karena ini putih teman-teman. Malum seanak saya kan. Nanti main-main macam di sini. Jadinya. Biar gak kena noda juga. Ini lanjut pasang-pasang bonekanya teman-teman. Seperti inilah kegiatan dan rutinitas saya setiap harinya teman-teman. Selalu seperti ini berulang-ulang terus. Ya jangan bosen-bosen ya teman-teman. Buat nonton video-video saya yang isinya itu-itu aja. Karena saya memang berbagi. Kegiatan dan rutinitas saya sebagai ibu rumah tangga. Harap teman-teman memakluminya. Ini juga sudah pasang sarung bantalnya. Anak saya masih menggunakan bantal kecilnya ya. Seperti ini teman-teman. Dia memang suka sama bantal sama gulunya. Yang masih kecil ini masih bayi. Dia gak mau gak pake yang ini. Jadi ya sudah saya kasih aja pake yang ini teman-teman. Ada yang sama gak anaknya. Walaupun udah SD. Tapi masih mau pake bantalnya masih kecil. Kalau anak saya masih ya teman-teman. Ya gak apa-apa. Ini juga sudah selesai ya. Bersih-bersihnya. Seperti ini keadaannya. Alhamdulillah sudah bersih. Sangat sederhana ya. Lanjut setelah ini saya nyapu. Tapi saya gak rekod ya nyapunya. Ini saya rekod waktu saya bajemur ya. Sudah selesai aja cucian saya. Karena saya gak mau terlalu panjang yang rekodnya nanti teman-teman. Pada bosan lagi ngeliat itu-itu aja. Jajahnya alhamdulillah panas ya. Padahal semalam ini hujan ya teman-teman. Tapi alhamdulillah hari ini panas. Jadi kita bejemur-bejemur ya. Teman-teman lagi pada ngapain nih. Lagi pada nyuci. Atau lagi pada bejemur juga. Tapi pasti ada aja para bunda-bunda yang nyucinya malam ya. Karena pagi berpuasa. Jadi ada yang melakukan rutinitasnya pada malam hari. Untuk mencuci pakaian. Dan paginya dijemur. Adakah yang kayak gitu? Kalau ada bisa komen dong ya. Di kolom komentar. Saling berbagi. Biasanya apa terbalik situasi sebelum puasa. Dan saat puasa rutinitasnya para bunda-bunda. Oh iya saya mengucapin terima kasih nih. Buat teman-teman yang selalu mendukung channel saya. Yang setia menonton video-video sederhana saya. Terima kasih ya teman-teman. Saya tidak bisa membalas kebaikan kalian. Tapi semoga Allah membalasnya. Dengan sesuatu yang terbaik. Dan berlipat-berlipat ganda kepada kalian semua. Dan buat yang baru bergabung. Tolong dibantu ya channel saya. Supaya berkembang. Dengan cara di subscribe. Like, comment, and share di media sosial yang teman-teman punya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi. Agar teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai disini dulu video dari saya. Jika banyak kekurangannya. Mohon dimaklumi. Karena kesempurnaan itu hanya milik sang pencipta. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye-bye.